Jadi kalau Anda bikin perusahaan di kantor ini, di office, kalau dulu nggak boleh jadi PKP, sekarang boleh. Coba tangan dengan Pak BKB. Luar biasa apa yang disampaikan, virtual office sudah boleh PKP yang mendaftarkan diri virtual office dan sebagainya. Zaman saya dulu petugas pajak, dulu kerjaan saya memperlakukan verifikasi salah satunya, orang yang mengajukan PKP. Terima kasih.